Terima kasih telah menonton! Jalan-jalannya sama Patti ya? Iya Jogja Kita mau ke Ada satu tempat Biasanya kalau misalnya ke Jogja Mereka sama suami selalu kesini Untuk Banjain anak-anak Kemana? Nanti kita lihat ya Orang Jogja gak tanggung tanggung kalau komen ya tuh Lengkap pakai angkung selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng selamat menikmati 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 Nah, ada siapa? Nih, ini karena tadi beli apa? Tiba-tiba Wow Nih, karena pipa ini Dupa pipa Oke, ini beberapa mainan yang tadi kita beli Ini mainan yang paling besar Ini masak-masakan Harganya sekitar, berapa tadi ya? Oh, Rp 80.000 Dengan sebesar ini Dapet Rp 80.000 itu cukup murah Soalnya kalau kita beli Di toko mainan yang Agak besar gitu, gak akan Dapet dengan itu Terus ini, beli ini juga Ini buat Kaya Lego-Lego gitu Lego pipa Dibilangnya Iya, ini mainan Ini mainan Mama zaman dulu nih, nak Tuh Mamanya yang beli sebetulnya Kepengen Ini juga mainan zaman SD kita nih Satu plastik ini Satu plastik ini Berapa sekali ya? Coba sekali ya, please Satu plastik ini Hargan Rp 17.000 Kalau dulu sih Kalau dulu sih Satunya cuma Rp 5.000 Jadi anak-anak itu Senang banget main stiker Kalau kita beli di toko buku Ini toko buku atau toko mainan Itu stiker Satunya tuh harganya bisa Rp 20.000 Nah kalau di sana cuma Berapa tadi Rp 12.000 Kita udah dapet banyak banget Jadi deh Masak-masakannya gila Tuh Senang ya, nak? Harganya memang murah Ya sesuai sama kualitas lah ya Karena murah ya Kualitas juga sebenarnya tidak terlalu bagus Tapi kalau buat anak-anak Kayak begini udah seneng banget Apalagi ya, kalau anak-anak sumuran Kayak Tangan Gila ini Sekali main aja tuh pasti udah berantakan Pasti udah hancur Jadi setidaknya kita beli Mainan murah kayak gini Tapi masih bagus Kalau akhirnya nanti rusak Udah sakit hati banget sih Udah sakit Terima kasih.